Oke, kita akan coba bahas contoh dua. Dari jarak 227 meter, Bayu melihat puncak monas dengan sudut elevasi 30 derajat. Bayu melihat puncak monas dari ketinggian 1 meter dari atas permukaan tanah. Berdasarkan data yang diperoleh, berapa tinggi monas. Oke, masalah ini bisa kita selesaikan dengan trigonometri. Kita buat dulu sketsanya. Ini ada monas, dari jarak 227 meter, Bayu berdiri. Bayunya ada di sini. Lalu dari ketinggian 1 meter, Bayu melihat puncak menara dengan sudut elevasi 30 derajat. Berarti sudutnya di sini. Berapakah tinggi monas? Oke, kalau kita lihat dari sketsa ini. Nah ini, 227 meter ini kan ada di bawah sudut. Nah di bawah sudut, di samping sudut. Maka dia adalah X. Nah, tinggi monas ini di depan sudut. Berarti ini adalah Y. Nah, oke. Nah, X sama Y ini perbandingan sisi X sama Y ini berarti kita pakai nisbah yang mana? Sin, kos atau tangan. Ya, oke. Kita pakai tangan. Kan, tangan teta sama dengan Y per X. Boleh nggak pakai kotangan? Kotangan teta? Boleh. Kalau kamu pakai kotangan, artinya dia X per Y. Nanti hasilnya akan sama. Ya. Oke, sekarang kita substitusikan. Yang diketahui. Tangan teta. Tetanya 30. 30 derajat. Sama dengan Y per... Y-nya kan nggak diketahui. Tulis aja Y. Per X. X-nya 227. Kayak gini. Nah, tangan 30. Tangan 30 itu kamu harus apa? Tangan 30 itu. 1 seper 3 akar 3. Sama dengan Y per 227. Ini ditulis aja. Oke. Kita mau cari Y-nya aja. Berarti kita buat Y-nya sendirian. Supaya Y sendirian, maka 227 ini pindah ruas jadi kali. Bagi, pindah jadi bagi. Kayak gini. Nah, gimana cara ngaliin ini? Nah, cara ngaliinnya ini. 1 kita kalikan dengan 227. Jadi hasilnya 227 per 3 akar 3. Inilah Y. Nah, kamu ini baru nyari Y. Y itu dari sini ke sini nih. Sementara tinggi monas ini kan keseluruhan ini. Berarti tinggi monas Y ditambah 1. Ini kan 1 meter ini. Jadi tinggi monas adalah Y. Y-nya kan ini tadi yang sudah kita cari. Ditambah 1. Nah, ini kalau kita hitung dengan kalkulator. Dia mendekati 132. Jadi tinggi monas adalah 132 meter. Nah, selesai.